Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke, kali ini gue bakal lanjutin lagi game Story of Season Friends of Mineral Town Dan ini adalah part 25 Sekarang udah autumn 9 Musim gugur 9 Dan hari Jumat ini adalah Harvest Festival ya Jadi sebenernya sih, kalo pas festival gini Semua toko pada tutup, jadi kita gak bisa Ketemu penduduk lah Ketemu penduduknya nanti pas festival Keluar aja Dari Dewi Mailbox Kita dapet lagi fans favorit, simpen aja Udah punya 4 Oke, kita coba sekarang Langsung ke festival gitu ya Jam 1.20 Nah, ini dia festivalnya Wah, banyak banget kayaknya makanan yang bakal dimasukin kesini Rasanya bisa gak karuan Ini ada ikan segala Sepertinya enak katanya Duduk disini dan makan dengan banyak orang Itu menyenangkan Aku dulu melakukan hal yang sama Seperti ini Ada si Merry Aku pikir orang mungkin menyelinap masuk Tanpa ketahuan Iya, jangan pengen potnya Hei, jangan masukkan dulu Kenapa kamu taruh ikan disitu? Jadi amis ya kalo taruh ikan Cukup Berhenti berteriak ayah Itu semua sama ketika bercampur Hot pot itu sangat bagus untukmu Soup itu punya banyak nutrisi Kamu tau Aku harus bawa sebagian untuk nenek Aku harus mengawasi Karen Karena dia melempar coklat ke dalam itu Kedalam pot melempar coklat Rasanya pasti gak karuan tuh Oh, Petek Apa kamu membawa sesuatu yang bagus? Kamu kan bertani Aku punya harapan tinggi Untuk kontribusimu Bagus deh Gak usah masak Lumayan untuk menghemat Dan malam ini Kita akan membuat Hot pot Sendiri dengan apapun yang tersisa di rumah Aku membawa sesuatu Semua orang pasti akan kaget Si Selai Dia mau bawa selai Aku yakin ini akan Memberikan Tambahan rasa Lah, bukannya jadi aneh rasanya ya Hot pot Sausnya sih Sayuran mungkin Kentang masih oke lah Ikan juga kaget aneh sih Menurut gue Jamur Oke, kita coba Oh, kita lupa ya Oke Gue bakal pake Jamur beracun dulu Ini iseng-iseng aja Nanti gue bakal loat lagi Halo, petai Apa kamu membawa Bahan Untuk ditambahkan ke pot Yes Kamu akan menambahkan itu Excellent Masukkan itu Dan kita mulai Pestanya Gagak tau ya Ini jamur beracun Jadi ungu Jadi ungu Udah jelas Beracun itu Dimakan lagi Masih pete Pusing Loh Loh Udah Well Akhirnya kita selesai juga Ini kadang-kadang terjadi Itu aneh Aku mencicipinya Setengah jalan Dan Oh Aku benar-benar Berharap untuk itu Aku bahkan Belum kenyang Eh, aku tau Seharusnya kita cek Setiap bahan Sebelum dimasukkan Terbuang dah Makanannya Tidak peduli Bagaimana rasanya Aku tidak bisa Menyanyiakannya Mengapa? Karena itu Menyakiti gunung Lautan Dan orang-orang Yang membuatnya Nah, ini adalah Bagian dari semua orang Yang membawa bahan-bahan Pete Apa kau punya air? Dia jelahin si Karen ya Kita harus berterima kasih Kepada Karen untuk ini Mungkin Permen kali ini Atau marshmallow Mengapa semua orang marah? Aku pikir rasanya enak Si Ellie aneh banget Apa-apaan rasa ini? Itu bukan aku, oke Aku tidak melakukannya Potnya tidak ada selai Kok aku berjanji Tapi abis juga tuh Oke, kita coba Load game lagi Oke, kita coba lagi Tadi jamur beracun Kayak gitu Hasilnya Kita sekarang coba Jamur langka Oke, kita masukin ini nih Matsutake Coba ya Yes Nah, sekarang gak umu Normal Kayaknya enak nih Wah, enak ini sih Berhasil kayaknya festivalnya Semua orang senang Dengan makanannya Apa kamu bersenang-senang Makan bersama Dengan banyak orang itu Pengalamannya Itu sungguh menyenangkan kan Sejujurnya Ini menjadi Begitu enak Karena aku Karena aku yang memperhatikan potnya Aduh, aku makan terlalu banyak Nah, itu baru namanya pesta Kita harus berterima kasih Untuk berkat Dari pulau ini Dan laut Aku sudah makan Dan itu sungguh enak Sekarang waktunya untuk Mengayunkan kapaku Rasanya semakin enak Sewaktu kamu Berbagi dengan Semua orang Anak melemparkan Rempah-rempah itu Mereka melakukan Pekerjaan yang bagus Untuk menghilangkan Bau amis Namun aromanya Mungkin sedikit kuat Ah, melegakan Tidak ada Terjadi sesuatu yang aneh Katanya Ikannya sempurna Itu benar-benar lezat Tidak ada sisanya Aku telah menjatuhkan selai Kedalam Dan toplesnya Aku ambil Sebelum ada yang sadar Kacau nih si Karen nih Dia kayaknya iseng deh Oke, mereka semua pada puas Menyenangkan Waktunya untuk kembali bekerja Oke, sekarang sih Gue bakal Beres-beres aja dah Beres-beres lahan Tuh, banyak banget ini Dadaunan Tidur Tidur Jadi si anak kelinci Udah lahir Gue kasih nama Melody Aja lah Bingung soalnya Sekarang hujan Moonlight night Invited special someone Oke, kita bisa invite lagi si Jennifer Atau mungkin cewek lain Melihat bulan ya Sambil makan kue bulan Tanggal 13 Moonlight Hari ini ulang tahun dari Sunny Harvest Pride Besok ulang tahun mana? Nah, hujan gini gak ada lagu Sepi Mending gue nyalain lagu Oh, cuma si Sunny Yang lain libur ya Pas hujan gini Pas banget loh Pas hujan, pas libur Dan pas banget lagi Si Sunny ulang tahun Jadi gue gak Langsung kasih sekarang Hari ini ulang tahun ku Dan gue masih ngumpulin chestnut sih Buat Jennifer Ada yang komen katanya nanti dikasih bang Pas kita udah nikah sama Jennifer Chestnutnya Ya bener juga sih Jadi gue bakal kumpulin dulu Buat persiapan nanti Mungkin hadiah Pas nikah Ulang tahun apa Pake chestnut Soalnya cuma ada Pas musim gugur doang Chestnut itu Oke, sekarang kita upgrade Alat pancing kita Di Saibara Fishing rod Mitril Oke, gue udah kasih Kemudian kasiran Ada duk juga Hotspring egg Udah oranye Kan, udah oranye ya Oke, kita coba dulu Perpustakaan katanya Nah, betul ada event Selamat datang di perpustakaan Petek Apa kamu datang Untuk membaca koleksi kami Kami siap membantu anda Faktanya Ran juga ada disini hari ini Dia sering datang Untuk membaca di perpustakaan Akhir-akhir ini Kami juga Kadang ngobrol Apa yang kita bicarakan Kamu tanya aja ke dia langsung Dia lagi di atas Untuk melihat-lihat buku-buku Di lantai dua Nah, ini siran ini Event hati orangnya siran Oh, aku mengerti Aku mempelajari hal baru setiap hari Ini adalah halaman terakhir Lebih baik mencari buku lain Petek Sudah berapa lama kamu disana Maaf, apakah kamu mengatakan sesuatu sebelumnya Aku terlalu fokus ke buku Aku sungguh tidak sadar Jadi kamu mencari buku tertentu hari ini, Petek Hah? Kamu mendengar aku ada disini Dan kamu datang untuk bertemu denganku Aw, itu sungguh manis Mary mengatakan kepadamu Tapi Aku berada di perpustakaan Sewaktu aku ada sedikit waktu kosong Ingat bagaimana aku begitu khawatir Saat ada pakaian tamu kotor Sewaktu aku berhasil menghilangkan nodanya Dan mengembalikan pakaian tamu tersebut Mereka senang Jadi aku mulai mencari tahu Apakah ada sesuatu Yang akan membuat Tamu kita gembira Dan kemudian aku sadar Bahwa aku bisa bertindak Sebagai pemandu wisata Yang memberi tahu mereka Tentang tempat-tempat yang bagus Di sekitar kota Dan spesialisasinya Dengan begitu Aku bisa mempromosikan kota Dan membuat tamu kami senang Dua burung dengan satu batu Tetapi ketika aku mulai merenungkan Apa yang harus dibicarakan Aku sadar bahwa Aku sebenarnya tidak tahu banyak Tentang tempat ini Itulah mengapa aku Kemudian datang ke perpustakaan Untuk meningkatkan keahlianku Sebagai orang sini Orang lokal Wow, Suyokin Wow, jadi kamu bisa membaca Ini menghina banget sih Kayaknya pilihan yang pertama dah Glad you run Dengan ide ini Hehehe Dukunganmu itu berarti banyak Untukku Sampai sekarang Aku pikir cukup mengikuti Langkah ayah Dan tidak pernah Mempertanyakan jalanku Tapi sewaktu aku melihat Kamu bekerja begitu keras Di pertanian itu Petek Aku mulai merasa Aku tidak hanya hidup Di penginapan Itu semua karena kamu Jadi aku datang Ke perspektif lain Tapi membaca itu Sebuah tantangan Untukku Ada buku yang bahkan Aku tidak tahu Harus mulai dari mana Apa kamu punya Rekomendasi Petek? Buku untuk mempelajari spesies Tumbuhan langka Yang ditemukan di kota ini Ini tanaman yang bisa dimakan Dan ini yang berbahaya Wow aku tidak tahu Ellie ya Ellie ya Ellie kayaknya ada di Klinik Oh ada Ada event Petek Maukah kamu datang Kesini sebentar? Dokter agak aneh Dia melamun Dan wajahnya cemberut Aku mencoba Berbicara dengannya Tetapi dia cuek Jika kamu tidak Ada rencana hari ini Maukah kamu Berbicara dengannya? Terima kasih Tolong Oke kita ngobrol dulu Sama dokter deh Oh itu kamu Ellie khawatir Tentangku Aku tidak mau Mengganggunya Aku sedang banyak Pikiran hari ini Aku berpikir Tentang caraku Berinteraksi dengan pasien Rupanya Sesuatu tentangku Membuat cara Pendekatanku berbeda Aku bertanya-tanya Apakah mungkin Ada sesuatu Yang bisa kulakukan Pada akhirnya Buka hatimu Membuka hatiku Katamu Aku mengerti Kamu telah menilai Dengan tepat Bahwa aku adalah Tipe orang yang tidak Bebas berbicara Dengan orang lain Introvert ya Mungkin dari sudut Pandang mereka Aku telah membina Hubungan diantara kami Ini aneh Aku tidak pernah Berbicara tentang Kekhawatiranku Kepada seseorang sebelumnya Dan aku Mudah untuk Berdiskusi denganmu Iya aku mengerti sekarang Inilah artinya Satu hati Terima kasih Penghiburanmu Membuatku percaya diri Untuk melanjutkan kerja Petek thank you Aku akan melakukan Yang terbaik Ini pertama kalinya Aku melihat dia Seperti ini Bisa dikasih gak Sekarang ya Gak bisa Gue harus keluar dulu Soalnya ini di event Ada yang komen Katanya Ellie ini Kasih bunga aja Tapi waktu gue Lihat Waltur Dia spesialnya Itu adalah Hot milk Dia suka paling suka Hot milk Kayaknya gue udah bisa Bikin nih Hot milk Kemudian Moon dumplings Red magic grass Ellie special grass Dan strawberry milk Itu kesukaan dia Tapi gue bakal Coba Kita coba bunga Blue magic Red flower Sama ya Sama dengan Gue kasih susu Jadi mending Memang bunga sih Kayaknya Karena bunga kan banyak ya Tapi efeknya Sama aja dengan susu Hanya bunga Lebih murah aja sih Jadi gue bakal Pilih bunga Mulai dari sekarang Jadi bunga ini tuh Buat si Ellie Sama buat Dewi Jangan lupa Kurcaci Kita lihat yang Tiga Blueberry Pumpkin Blueberry Dan pumpkin Bakal gue kasih Madu Oke udah empat Semua Kecuali si Sunny Karena tadi gue kasih Pas ulang tahun ya Jadi enam Oke gue udah beres Kita keluar Dan seperti kalian tau Game ini tuh Akan keluar Versi inggris resminya Kan yang gue ini Versi patch ya Versi inggris resminya itu Akan keluar Juli 2020 Di Nintendo Switch Dan apakah gue bakal Ulang Enggak sih Soalnya Versi patch ini juga Udah bagus Udah ngerti gue Ceritanya segala macem Udah gak terlalu masalah lah Memang sih ada beberapa Text gitu Kurang jelas ya Itu kekurangannya sih Text kurang jelas tuh Jadi kalo kita Ada dialog gitu Ada yang kepotong Jadi gue bakal tetep Lanjutin yang ini Karena udah jauh juga sih Dan versi inggris resminya Nanti mungkin yang main itu Adalah Ayakoling Dia bakal main Karakter cewek Itu juga kalo dia mau sih Jadi kita liat aja nanti Yang pasti gue juga Bakal mainin nanti Untuk versi resminya Tapi yang gue terusin Adalah versi yang ini Karena udah jauh nih Udah pesim ketiga kan Mulai lagi dari awal Males coy Nah betul kan Dia yang udah disini Kalo hujan Kalo udah merah gini sih Kayaknya udah gak perlu Dikasih hadiah ya Paling gue ajak ngobrol aja Jangan sampe dicuekin sih Kalo dicuekin nanti turun kan Turunnya sedikit Paling kalo dicuekin Tapi kalo ini udah mentok sebenernya Si Jennifer ini Dan gue yakin Yang akan merah berikutnya Adalah Si Ran Karena karena udah orangnya Sebentar lagi dia bakal merah Kemudian ke Karen nih Karen juga udah kuning Bentar lagi orangnya Ellie, Mary mungkin agak lama Soalnya gue gak terlalu fokus sih Sama mereka ya Tapi nanti gue bakal kasih terus sih Biar sampe merah Dan Popuri Popuri juga udah kuning Ya dan gue jujur Gak mau terlalu deket sih Sama cowok-cowok kayak gini Takutnya nanti jadi gay lagi Jadi gue gak akan fullin Kayaknya untuk cowok-cowok sih Ya paling 6 lah Kayak si Huang kan ini 6 Brandon 6 Si Kai ini udah banyak loh Sebenernya si Kai Tapi dia kan datangnya Setahun sekali Udah hampir penuh sih Kai Si Cliff juga 6 Carter udah penuh ini Si Dokter 7 Basil Duke Nah Saibara agak kurang sih Cuma 5 Geri 6 Geri 6 Mungkin nanti gue Saibara bakal kasih lagi lah Dikit-dikit Biar dia naik Udah bersih Udah rapih Ini kan yang kalian mau Bersih Rapih Paling kita ratain ini Ini kayaknya Saibara harus gue naikin dah Lupa gue Baru 5 Katanya sih kalau kita berteman sama dia Nanti dia boka tokonya lebih pagi ya Jam 6 pagi Biasa kan jam 10 Nanti dia bakal lebih pagi Jadi kita lebih fleksibel Untuk masuk ke dia Ke toko dia Jadi gue harus naikin ini Gue lupa sih Saibara Sampai dapet resep Udah gitu Udah aja gue tinggalin Yang lain sih udah bagus ya Tinggi-tinggi Besok Sunday Tidur aja Wah banyak juga lumayan 20 ribu hari ini Hari ini adalah ulang tahunnya Si mana Oke mungkin segitu dulu Dari gue Kepo Gaming Mainin game story of season Friends of Mineral Town Part 25 Nanti gue bakal lanjutin lagi Part berikutnya Yaitu Part 26 Segitu dulu Comment like Share dan subscribe Channel gue Kepo Gaming Always Positive Thinking Ciao So when I'm gone And when I'm gone I'll be right there Close to the sun Keep holding on Keep holding on And I'll be right there Close to the sun